Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Padahal Proliga musim ini juga diisi oleh bintang-bintang dunia, seperti Marina Morkova, Liu Yahan, ataupun Irina Voronkova yang bermain apik bersama Popsi Fopo One. Jadi tak heran, jika persaingan sangat ketat, namun Mega masih mampu bersaing dengan para pemain kelas dunia lainnya. Di bin sendiri, ada Karabajema yang sudah malang melintang di Liga Voli Dunia. Karabajema juga masuk di squad Amerika pada VNL putaran pertama. Karabajema sendiri menilai, Megawati akan mendapat sedikit tawaran dari Eropa setelah melihat kiprah Karabajema di bin sebagai rekan duet Mega. Karena para skotelen Eropa kali ini bukannya memantau kara, justru klub Eropa malah salvok kepada permainan Megawati. Mungkin setelah V-League, Mega bisa mewujudkan impiannya bermain di Liga Eropa. Tentu liganya lebih bergensi lagi, namun patut diberikan catatan, karena jika ingin bermain di Eropa, Mega harus mengubah posisinya sebagai outside hitter. Kara sendiri menilai kemampuan Mega lebih dari Liga Asia. Kara menyebut Mega layak ke Liga Eropa untuk mencoba peruntungan yang bermain di Eropa. Saya rasa memang Mega bisa mencoba melakukan lompatan karir ke Eropa jika dirinya mau. Namun itu semua pastinya butuh pengorbanan yang cukup besar. Tutur Bajema kepada wartawan. Dan untuk Jakarta Bin sendiri, saat ini mereka telah berhasil meraih satu tiket penting untuk melaju ke Final Four. Jakarta Bin sendiri sudah memastikan satu tempat di babak Final Four dengan menduduki peringkat kedua kelas semen sementara. Tim Besutan danai Sriwacara Maitako itu mengemas delapan kemenangan dengan 25 poin. Sama seperti Jakarta Popsi Popo One di ranking 1. Persaingan menuju Final Four semakin panas. Tidak hanya untuk kategori tim saja, melainkan juga berlaku di sektor individu. Untuk kategori pendulang es terbanyak, Megawati masih berjuang untuk mendapatkan gelar ratu servis Proliga 2024. Hingga pekan ke-6 Proliga 2024 berakhir, pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut mencatatkan 11 poin dari servis. Dalam ukuran pemain Indonesia, torehan Megawati tidak lebih baik dari yang dibukukan Tiara Sanger. Namun semua torehan negatif ini masih bisa diperbaiki oleh Megawati. Asalkan semua rekan Mega juga turut andil dalam proses perubahan yang akan dilakukan Mega dalam lanjutan laga Proliga nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!